Sub indo by broth3rmax 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 Jadi mendingan kamu kasih tau, dimana Putri sekarang? Cuma, silahkan aja lapor saya. Saya gak takut, karena saya udah bilang kalau saya gak bersalah. Satu hal lagi, jangan pernah sangkut paut urusan Putri sama saya. Karena saya gak tau apa-apa. Terima kasih. Tapi, gimana sih? Bisa-bisanya gue terharu gara-gara lo ngajakin gue buat nabisnya semalam. Oh, jadi semalam lo itu terharu sama gue. Tapi gak GR gak? Ow! Pelan-pelan apa? Ya ampun. Kok ini luka sih? Kita lulus! Hihihi! Ah, jangan-jangan ini gara-gara nolongin gue kemarin ya? Ini udah diobatin belum sih? Udah-udah, gak usah lebay gitu. Masa mantan anak STM aja? Udah gak apa-apa gue aman. Luka kecil doang. Enggak ada, tunggu. Tunggu di sini. Weh! Asyaya keras kepala. Orang gak apa-apa kok. Obatin. Sini-sini, duduk. Duduk bentar. Dibilangin gak apa-apa. Gak usah maja anak laki tuh. Awil banget sih lu. Diam dikit apa? Luang. Ntar. Nih, Mek. Sakit kan? Iya, pelan-pelan maksudnya. Iya, udah pelan-pelan ini. Pake perasaan gitu loh, nolongin orang tuh. Udah, diam aja dah. Gue obatin lu. Udah, ah. Udah, gampeng ini kena angin. Udah, bawel banget sih jadi orang. Kalau anak gue liat kayak gini, bapaknya marahin pasti. Makanya lu gak usah manja-manjaan, lu diam aja dulu. Udah kesiangan nih, ayolah. Tentang. Oke. Dan. Kasih ya. Sekarang luka. Yang bener aja kali, Citra. Ya kali gue udah dipelestirin pakenya ginian, ada gambarnya lagi. Tuh mana nyengir lagi. Lu bikin malu gue aja, kan gue mau ke kantor. Gimana sih? Yaudah, gak usah ngomel, kenapa sih? Ini dipelestirin pakenya aneh kecil. Udah, yang penting diobatin. Ini lo buat Raisa. Nih. Lo bawa semuanya. Pokoknya, jangan lupa. Ini harus diobatin ya. Diganti plaster-nya tiga kali sehari. Malu-maluin gue aja. Ntar kalau anak gue nanya gimana. Kok papa pakai plaster-nya kayak gitu sih? Botak lo aja. Karena lo belum ngerti. Sampai, sampai lukanya sembuh. Yang polosan gitu gak ada apa. Request ini masa gambar semua? Banyak kali ngomongnya, Pak. Tuh, ini kuning lagi nyengir semua. Anak kecil lama-lama nih, giniin gue. Warah yang merah lagi. Udah. Ya ungu, ya ungu. Ada gak ya ungu? Lelah. Raffi! Tak. Pacar gue udah nyampe tuh. Bodulan ya. Dah. Dah. Raff. Ayo, Cia. Raff, udah dari tadi nunggu? Oh, enggak kok. Baru dateng. Oh. Yaudah, yuk. Yaudah. Yaudah. Pagi. Pagi, Indah. Pagi, Pak. Pagi, Murni. Pagi. My poor doctor. Putri. Kasian, Putri. Siapa sih yang tega nyulik Putri? Saya sama Vino, kita masih terus ngelidikin Raja. Karena kita yakin banget, pasti Raja yang nyulik Putri. Saya udah bahas semuanya sama Vino semalam. Ya, semoga aja. Putri cepat ditemukan ya. Saya minumin. Vino, angkatlah. Halo? Hey, Vin. Gimana? Lo udah bisa ngeyakinin Raja buat ngakuin perbuatan ya? Dia tetap gak mau ngaku. Kamu dari kantor sekarang. Iya, ini gue baru banget masuk kantor, baru nyampe. Oke. Saya minta kamu ke ruang CCTV, terus minta semua bukti rekamannya. Saya mau laporin dia ke polisi sekarang, ya. Biar kasus penculikan Putri ini cepat selesai. Oke, oke. Gue setuju. Oke, Vin. Bye. Pak, kita harus ke ruangan CCTV, Pak. Kita harus ambil materi rekaman, karena Vino butuh itu untuk bukti ngelaporin Raja ke Polisi. Oke. Eh, mana ya? Oh, sana. Sana, Pak. Masih kepikiran sama Putri, Raph. Sampai sekarang Putri gak ada kabar, Raph. Semoga aja secepatnya ada kabar dari Putri, ya. Kenapa aku gak bisa nyampein mereka berdua, ya? Meskipun Atas sama Cita sering ribut. Tapi yang aku lihat sekarang, mereka berdua masih sang cinta. Buktinya kemarin, Pas Citra pingsan, Atas selalu pegangin tangannya. Dan sekarang yang aku lihat, Citra khawatir sama tangannya Atas. Kenapa aku gak pernah sadar, ya? Kalau mereka berdua saling cinta. Raph? Apa? Apa? Sampai jumpa.